bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi berjumpa kembali kita di channel hidro banjar baru aku ucapkan ribuan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekali lagi aku ucapkan ribuan terima kasih tanpa bantuan kalian, tanpa support kalian, tanpa dukungan kalian channel ini tidak mungkin bisa bertahan hingga sampai pada saat ini dan aku juga berharap besar untuk kawan-kawan lain yang belum mensupport channel ini tolong dibantu ya dengan cara mengklik tombol subscribe agar channel ini bisa cepat berkembang sehingga bisa lebih baik lagi menyajikan konten-konten yang menarik seputaran dunia PLTS dan ingat disini aku tidak ada niatan untuk menggurui karena disini aku sangat awam sekali mengenai dunia PLTS jadi kita sama-sama belajar sharing pengalaman setelah menggunakan PLTS dan aku pun juga tidak pernah bosan meminta kalian itu untuk mengkoreksi jikalau di dalam setiap konten aku di dalam video yang aku upload ke youtube ini ada kekeliruan aku minta teman-teman itu untuk mengkoreksinya agar bisa aku perbaiki seperti itu ya kawan-kawan aku ucapkan sekali lagi terima kasih dan di kesempatan pada siang hari ini jam 12 kurang 15 menit dengan cuaca yang mendung ya dari pagi tadi aku pengen sharing ya mengenai inverter seribu umat yang gokil ini ya kawan-kawan ya disana kita lihat aku menggunakan inverter di labelnya sih seribu watt ya dan harganya murah di kelasnya karena disana inverter ini sudah pure sunweb ya sudah sinus untuk gelombangnya jadi aman digunakan untuk perangkat elektronik yang ada di rumah sebelum kita lanjut lebih dalam lagi sharingnya disini aku mohon izin untuk udut dulu ya dan dan kopi dulu biar gak panik biar lebih santui lagi ya dan dalam sharingnya gitu ya kan oke kita udut dulu atau kopi dulu nih enaknya yang mana ya yaudah kopi dulu Alhamdulillah oke udah agak lebih santai jadi disini aku pengen sharing yang inverter itu ya kawan-kawan ya jadi ini pengalaman pribadi aku jadi apa yang aku sampaikan ini berdasarkan pengalaman ya kawan-kawan ya tidak hasil dari contekan lain dan lain sebagainya itu tidak tapi ini benar-benar real dari pengalaman pribadi aku mengenai inverter toughware 1000 watt ya kawan-kawan jadi ada beberapa kesalahan yang aku lakukan sehingga inverter yang aku miliki pertama jebol kawan-kawan jadi disini aku tidak menyalahkan orang lain tidak menyalahkan siapapun tapi ini murni kesalahan aku pribadi sehingga inverternya jebol jadi inverternya ada disini ya nah ini kawan-kawan ini jebol ini sudah jebol kawan-kawan ya taruh disini tapi aku tidak jerak ya untuk membeli inverter ini lagi karena itu tadi harganya murah dan sudah sinus kawan-kawan jadi setelah aku beli aku lebih berhati-hati lagi ya tidak melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya agar inverter ini awet ya kawan-kawan ya tidak jebol lagi jadi kesalahan pertama aku ialah karena akunya sangat awam mengenai perangkat inverter ya teman-teman ya atau seputar PLTS kelistrikan ini aku sangat awam sekali itu adalah kesalahan aku yang pertama dan yang kedua kesalahan yang kedua aku ialah aku menelan mentah-mentah hasil review youtube ya kan banyak tuh konten kreator yang upload video mengenai inverter tupper ini dan mereka melakukan uji beban ya uji loot ya uji ketahanan dari inverter ini sehingga aku menelan mentah-mentah itu tapi aku tidak menyalahkan mereka karena aku paham konten kreator itu ketika melakukan uji coba mereka itu cuman saat itu aja jadi maksud aku pengujiannya ya hanya satu kali itu ya tidak untuk berkelanjutan dalam waktu yang lama sedangkan aku menelan mentah-mentah dan aku menggunakannya untuk jangka waktu yang panjang sehingga inverter yang aku punya yang aku beli waktu itu jebol kawan-kawan jadi untuk kawan-kawan lain yang belum punya inverter tupper ataupun yang sudah punya aku berharap dengan menyimak video ini dengan menonton video ini inverternya awet tidak jebol seperti punya aku yang sebelah kiri ini teman-teman itu jebol jadi kan setelah aku beli waktu itu setelah aku melihat review di youtube yang mereka uji beban menggunakan mesin cuci pompa air magicom kulkas dan lain-lain yang bebannya itu beban induksi yang ketika start awal itu jauh melampaui kapasitas inverter dan hasilnya mampu untuk inverter ini dia bisa bertahan bisa nyala bisa menjalankan perangkat atau beban induksi itu tapi itu tidak untuk jangka panjang jika teman-teman tidak percaya bagi yang sudah punya silahkan dicoba teman-teman jalankan aja kurang lebih ya seminggu atau dua minggu dan aku jamin inverter teman-teman yang tupper seperti ini akan jebol karena emang benar ya di labelnya inverter ini kapasitasnya itu 1000 watt tapi juga dikasih keterangan kontinunya yaitu 500 karena itulah untuk yang 1000 tidak aku ambil patokan disini aku mengambil patokannya hanya 500 dan setiap inverter itu sekitar 70% aja ya yang bisa digunakan ya dayanya dari 500 berarti 70% sekitar 350 sekitar seperti itu ya teman-teman ya agar inverter ini awet agar aman jadi kalau lebih aman lagi itu 50% yaitu 500 watt 50% berarti sekisaran 250 ya teman-teman ya agar inverter ini awet jadi untuk teman-teman yang pengen inverternya itu awet jangan deh dipakai untuk menyalakan mesin cuci terus dinyalakan untuk pompa air itu jangan ya jangan sama sekali jangan diikutilah review-review youtube yang menguji dengan mesin cuci yang alat-alat induksi seperti itu ya teman-teman ya jangan sama sekali dicoba karena itu akan berakibat fatal yaitu rusakkan sayang juga walaupun harganya murah kisaran 400 ribu tapi kalau jebol rusakkan kita rugi jadi jangan diikuti jadi untuk amannya untuk aman daripada inverter ini maksud aku agar umurnya panjang disini aku pribadi malah menambahkan sebuah kipas DC agar tetap dingin tapi nanti itu aku tutup aku tutup dan bebannya yang aku gunakan itu maksimal hanya 250 hanya 250 watt tidak lebih ya agar panjang umur dan bebannya itu juga tidak yang induksi jadi aku disini hanya menggunakan untuk komputer lampu dan chest hp itu doang teman-teman dan tambahan aku juga biasa menggunakan hanya untuk kipas angin seperti pada saat ini disini aku sedang menggunakan kipas angin karena walaupun cuacanya mendung tapi agak sedikit gerah jadi aku terima menggunakan kipas angin oke selanjutnya apalagi ya teman-teman agar inverter ini awet tidak jebol itu aja kita harus lebih memahami kemampuan dari inverter tupper ini ya kita harus benar-benar bisa memahaminya karena disini impeternya itu jelas tidak akan mampu menjalankan beban-beban induksi dalam waktu yang panjang kalau cuma sekali atau dua kali kemungkinan bisa tapi kalau dalam waktu jangka panjang tidak akan bisa jadi itu aja tapi kalau teman-teman tetap suka menggunakan inverter yang seperti ini bisa disebut hack frekuensi bisa disebut gitu ya mungkin ya bisa menggunakan beban induksi tapi yang kapasitasnya itu yang besar ya di atas ya mungkin sekitar yang 4000 watt mungkin itu bisa ya karena aku juga ada sempat lihat sih ya beliau itu kontennya juga seputar PLTS dan inverter yang beliau pakai itu yang serupa yang hack frekuensi seperti ini ya tapi wattnya yang besar itu wattnya besar tapi harganya juga lumayan besar ya itu tahan atau mampu dinyalakan harian untuk beban-beban yang berat yang daya star awalnya itu melonjak ya kawan-kawan itu bisa tapi harganya juga lumayan mahal nah untuk teman-teman yang kelasnya yang 1000 watt ini jangan pasti akan jebol tapi nanti ya aku coba akan pindah sih sebenarnya ya berpindah haluan dari yang hack frekuensi ini aku coba nanti kalau ada rezekinya aku coba beli yang low frekuensi ya inverter yang low frekuensi menggunakan trapotoroid yang besar ya mungkin speknya nanti juga yang seribuan aja ya karena inverter itu mampu digunakan untuk beban-beban kejut ya seperti pompa air kulkas dan lain-lain pokoknya perangkat elektronik yang bebannya melonjak itu bisa digunakan menggunakan inverter yang menggunakan trapo besar atau trapo troid gitu ya teman-teman ya oke jadi mungkin cukup sampai disini dulu sharing kita pada siang hari ini semoga video ini bermanfaat ya bisa menjadi sebuah referensi untuk teman-teman sehingga teman-teman punya tambahan pengalaman lah ya walaupun bukan pengalaman pribadi setidaknya dari hasil sharing pengalaman ini teman-teman punya acuan ya kan ketika menggunakan inverter tupper 1000 watt ini yang gokil parah yang sudah sinus ya teman-teman atau pure sun web ini oke jangan lupa ya dibantu tekan tombol subscribe nya dan bantu koreksi jika terjadi kekeliruan yang aku sampaikan di dalam video ini agar aku bisa memperbaikinya ya oke jangan lupa berbahagia selamat siang selamat pagi